Kembali di News on the Spot, pemisah kawasan hutan bakau Eko Marim Theresa Mangrove di Muara Angke, Jakarta Utara sudah dipenuhi sampah sejak awal Februari 2018 lalu. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Julita Telom Banua dan juru kamera haria di Jamal serta pilot drone David Sibarani. Julita bagaimana proses pembersihan sampah di titik tempat Anda berada saat ini? Ya Carlos, aksi bersih-bersih Teluk Jakarta ini sudah berlangsung sejak pagi tadi ini di belakang saya bisa dilihat masih ada kapal, dua kapal yang memang bersiaga untuk mengangkut sampah yang telah didapatkan tepatnya di samping ataupun berada di perkampungan nelayan yang ada dekat dengan hutan mangrove. Nah di sini dua kapal ini bersiaga berikut juga dengan dua truk pengangkut sampah yang nantinya akan membawa sampah-sampah ini ke tempat pembuangan sampah pusat yang ada di wilayah Pluit. Dan di mana ini, di mana pengangkutan sampah dilakukan oleh suku dinas lingkungan hidup, Kepulauan Seribu dan juga unit pengelola kebersihan air Provinsi DKI Jakarta sejak pagi tadi dan hingga saat ini masih berlangsung. Dan dari pantauan udara kami juga mengatakan bahwa memang menggambarkan ada tumpukan sampah di kampung nelayan yang berada tepat di samping hutan mangrove. Kondisi ini sudah terjadi sejak satu bulan terakhir sehingga memang tampak seperti lautan sampah. Hal inilah yang membuat sejak kemarin suku dinas lingkungan hidup mengerahkan personelnya untuk dapat membersihkan sampah-sampah ini. Dan kami melihat juga ada dua kapal yang sejak tadi pagi bolak-balik untuk mengambil sampah dari sekitar hutan mangrove untuk ke pelabuhan muara angke tempat saya berdiri ini. Kemudian ada dua truk juga yang menjadi tempat penampungan sekaligus nantinya akan membawa sampah-sampah ini ke tempat pembuangan sampah. Kebanyakan sampah yang didapatkan oleh petugas kebersihan di sini mereka menyampaikan bahwa sampah yang paling banyak adalah sampah rumah tangga seperti botol plastik dan kardus dan juga banyak sekali sedotan minuman yang didapatkan di mana sampah-sampah ini kita tahu sulit untuk diurai. Dan hingga siang nanti petugas masih akan mencoba menjaring secara manual sampah yang berada di Teluk Jakarta ini. Carlos. Baik, terima kasih Julita atas laporannya dari tempat Anda berada saat ini sama bertugas kembali.